ada nanya Ramayana, Ramayana itu nggak terlalu bagus ya teman-teman ya intinya dibawah ekspektasi juga ya jadi kalau kita lihat itu kayak labanya juga masih turun ya, secara tahunan ini labanya masih turun despite sebenarnya udah ada recovery ya kalau kita lihat yang jadi concern sebenarnya adalah revenue nih, revenue ini kok kayak harusnya kayak masih ada perbaikan cuman ternyata kalau kita lihat dari sisi revenue itu masih turun ya jadi itu menurut kita masih jadi concern karena emang kerasa sih ya teman-teman ya buat yang kayak segmentasinya mid to low ini, kayaknya daya beli ini masih lumayan lemah sih ya jadi itu ya, plus kalau kita lihat juga kayak dengan adanya penurunan harga komoditi di daerah-daerah itu kayak demand juga jadi nggak terlalu bagus ya maksudnya harga CPO-nya turun, harga batu baranya turun, translasi ke income ya, khususnya buat yang di luar Jawa, itu kayak jadi nggak terlalu bagus, ini yang translasi sebenarnya ke company juga, purchasing power-nya nggak ada sih jadi itu cuman kemarin manajemen ya manajemen ngasih statement itu akan melakukan buyback ya buat sahamnya jadi kan mereka saat ini punya 6,01 miliar ini mereka akan buyback ya jadi bukan akan ya masih melakukan buyback buat sahamnya ya sebenarnya itu buat si RALS ya so in overall buat RALS ya saya sih nggak terlalu ini ya kalau buat RALS ya khususnya buat yang Mithulu itu kayaknya daya beli masih lumayan belum terlalu bagus jadi kita masih rekomendasinya masih hold itu yang jadi concern ya karena maksudnya selain kayak mereka Mithulu saya nggak ngelihat kayak ekspansi yang signifikansi ya dari company ya atau isi inisiatif sebenarnya buat kayak maintain mereka punya market share jadi itu sih buat si RALS ya